Hai kembali dibangun oleh dendam palafah indah tampaknya satu pemain di Jepang dan tampaknya tempat balasan mampu membatalkan perjalanan kembali dendari anak kekirangin palafah indah Hai 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 ayo, saya keadaan Meta bola palafah indah Mbak sekali pemegyang dilengkapi lain punggul 19 Rakan oleh Sang Pulati atau menigir dari palafah indah berdiri itu sudah di atas tanggung penyambaran ini dan bagus sekali namun bisa dibeduh sampai yang dilakonan oleh pemain sinion ayo lihat di tiang yang kedua nomor punggung tiga pemain yang cukup kari ini dan sayang seribu sayang tidak dimampatkan dengan baik namun dia berharap mampukan menembus barisan depan dari anak-anak wajir lagi di nomor punggung nah hiungkan tangan metabola nomor punggung dan bagus sekali sempat di akhirnya nomor punggung 4 akhirnya serangan bali dibangun oleh anak-anak palafah indah tampaknya sanggup pemain dan tampaknya tempat mampu membatalkan perjalanan kembali dari anak-anak ikirangin palafah indah dengan gaya permainan yang cukup cantiknya dan bagus sekali sampai yang dilejirin keras sekali sehingga tidak bisa dibeduh dengan arahkan bola sanggup bagus sekali sempat dilakukan oleh nomor punggung namun terjepit sayang seribu sayang kali ini pelanggaran terjadi ada bergerakan salah satu poin termahal dunia ini yang menghasilkan 700 ribu US dollar berbegannya ini sedang berjaya di atas pentas penyambaran bagus sekali sempat yang dilejirin nomor punggung 7 namun terjepit di barisan depan kotak-kotakan bola dan akhirnya dipasangkan langsung di barisan depan asing ini pemain Singapura arahkan bola dan bagus sekali sempat yang menjelaskan nomor punggung 1 nampaknya tidak sabarkan diri nomor punggung 1 menurut saya tidak ditangkapkan baik oleh palafah indah kali ini akhirnya lolos di barisan depan tentunya kali ini tidak berjadik di atas banggung penyambaran nomor punggung 2 dan sayang sang pulambung melakukan pelanggaran namun dia selamat oleh sang minajirnya nomor punggung 3 bagus sekali sempat yang dilejirin nomor punggung 3 mengecap pertahanan depan dari anak-anak awan dinda kali diserangin dibangun oleh gigi rangin nomor punggung 1 dan tembakan begitu sempur namun tembakan balasan tidak diperbaikan beli akhirnya poli kabel nomor punggung 2 kali ini arahkan bola sama kamu bagus sekali sempat yang dilejurkan oleh salah satu pemain ini melihat bola yang dekat motor serang yang dimiliki oleh punggung 2 namun terjebik di barisan kotak ketika bola kali ini dan mudah dipatahkan langsung di barisan depan oleh anak dicirangin ini tidak mudah untuk mematahkan nomor punggung 7 ini dan bagus sekali namun terjebik nomor punggung 7 kali ini lolos akan bisa menjalankan dikirim bola ke belakang namun terlebih dahulu menjauh yang berbahaya mampu ini bola lear sudah diberi sudah aktif benteng-benteng pertahanan sudah diberi gensak pemidik boleh disiagakan kali ini dikotak-kotakan dikontrol dengan baik oleh Palapa Indah milih mundur saja nampaknya mencari titik celah pertahanan dari Palapa Indah masih dikwesi nomor punggung 9 mencoba-cebal kali ini bidikan yang begitu tembak balasan tembak-menembak di barisan belakang kali dikirim bola ke belakang kali langsung dimidik begitu mematikan perjalanan kembali dari kiciranya masih pengencaran bola dilakukan dan tampaknya tidak diperbolehkan sudah waktu berjalan 10 menit kali ini ayuhkan tangan mentah bola dan bagus yang dikirim keras sekali sehingga tidak sulit dimeduk masih ditertahankan kontranya dari Palapa Indah anak yang dilakukan yang merupakan tidak sabarkan diri nomor punggung ini punggung senior ini namanya kali ini pengiriman punggung dilanjarkan oleh ginger terjepin sudah namun terlalu lama kali ini bola di tangan salah satu punggung diminta kembali perjalanannya nomor punggung 4 sudah bergiat di atas bangga penyambaran dan luar bebas si budd ulang 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 terjadi kembali diberikan oleh Sang wasit ada keragu-raguan mungkin memain dari Gigi Rangin kali ini pemain senior mencoba memobol pertahanan dari anak kali pengiriman bola dan muda kali ini dipasangkan langsung dan ada apa di belakang tampaknya selamat sudah dari anak lagi tidak bisa membatalkan nomor punggung 2 sehingga lolos di penghujung perjalanan akhirnya serangan bali dibangun oleh anak hijri rambanya lolos sudah tidak terbidik kali ini akan kami jadi gol masih dah kali ini berhasil di patangan nomor punggung 10 kali ini sudah dari panggung penjabaran pemain yang juga kali ini sayang kurang begitu sama punah yang terkepit tembak balasan sayang tembak balasan tidak mampu menyatakan kembali dari anak bala baik baik yang dilakukan nomor punggung tiga namun terkepit di barisan depan kotak katikan bola kali ini terkepit dan akhirnya beri nomor punggung arahkan bola sama lambu dan bagus ini sebagai kikiran nomor punggung empat namun kembali terkepit di barisan kotak katikan bola kali ini belum menemukan tinggal pertahanan nomor punggung berhasil kembali dipatahkan dan kali tangan mata bola 11 dan yang sekali terlalu mulai barang banyak tertembak nomor punggung 12 ini tembak balasan kali ini tidak begitu sempurna kali ini tidak tersambar kamu dia berhasil benar yang dibeli oleh sang pulati dari gigi rangi dan tidak keras tersambar kali sehingga terjebit terjebit di barisan depan kotak kali ini mudah dibatahkan langsung oleh tembak balasan hal ini berhasil maul dunia dibatahkan oleh anak-anak dan nampaknya kesulitan untuk memeduk sebaik yang dilekir dan yang merebut barisan depan dari anak-anak di jirangi jikan tangan menta balasan tidak tersambar sehingga terjebit di barisan depan kotak katikan bola dan mudah dibatahkan langsung tembak balasan begitu kurang sempurta tebak balasan yang diluncuran oleh anak-anak kali ini sudah bergi adi atas pentas penyambaran bangsa sebaik yang diluncuran dari nomor satu namun terjebit di barisan depan kotak katikan bola kali ini nomor buku satu masih belum menemukan titiknya pertahanan dari arena palapain dan dipatahkan langsung di barisan nomor dua dan keras sebaik yang diluncuran nomor dua dan tidak sabarkan diri nomor dua ini apanya bola sudah aktif di barisan belakang kotak katikan bola kali ini terjebit dan tembak balasan kali ditembak balasan kita yang dilucuran lain masih pencana boleh dilakukan kali ini terjebit sudah namun saya ada kira nomor punggung dua sudah berada di atas panggung penyambaran ajukan tangan metabola dong bagus selain yang dijenaran nomor punggung ini dempan yang yang dimiliki oleh gijirangin menurutkan perjalanan ke belakang pengiriman bola begitu kurang sempurna akankah terjadi serangan bali yang akan dibangun oleh anak-anak gijirangin akhirnya serangan bali dari belakang akankah dimedipin air bisa dicetajak gole yang sudah di anak-anak gijirangin ini masih gijirangin mencari titik pertahanan dari anak-anak yang diluncurkan yang diluncurkan oleh beberapa lesbid lagi ke selamat menikmati selamat menikmati